Welcome back to my youtube channel again Malah Sariwi Ratma Hai teman-teman Semoga kabarnya baik selalu ya Dan puasanya lancar bagi yang menjalankannya Kali ini kita akan membahas Tidak jauh-jauh juga sih Dari obat-obatan Tapi obat yang kita bahas kali ini Yang berasal Dari tumbuh-tumbuhan Yaitu sayur Yang termasuk sayur Jadi Kalau penasaran Tetap stay terus di channel ini Sebelum menonton Jangan lupa Like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update untuk menontonnya Jadi Yuk kita Ketik api Inilah tumbuhannya Tumbuhan ini Dikatakan pohon pepaya Bukan Dikatakan Daun ubi Mirip Ini Tentunya tidak asing bagi Untuk ibu-ibu rumah tangga nih Ini bisa dijadikan Untuk sayur Yang bisa diolah Akan menjadi lejat Bahasa latin Tumbuhan ini Namanya Kenidoscolus Akonitipolius Adalah tanaman sayuran Yang relatif murah Atau ini disebut juga dengan Pepaya Jepang Jadi Tumbuhan ini Mempunyai Manfaat Yaitu Kaya dengan manfaat Tetapi Teman-teman Tumbuhan ini juga Mempunyai efek samping Sama seperti obat-obatan Banyak manfaat Dari Tumbuhan Daun pepaya Jepang ini Yaitu Seperti yang dikutip Dari Liputan 6 Yaitu Menjaga Kesehatan Pencernaan Yaitu Mencegah Kanker Serta Mengatasi Peradangan Dan juga Menjaga Kesehatan Reproduksi Baik untuk Digunakan Pria dan Wanita Karena Kandungan Di dalam Tumbuhan Daun pepaya Jepang ini Ada kandungan Vitamin A Dan Dipercaya Dapat Mampu meningkatkan Produksi Sial Sperma Serta Berperan penting Dalam Perkembangan Janin Dan Daun pepaya Jepang ini Juga Bermanfaat Untuk Sakit Tipes Yaitu Daun pepaya Jepang ini Dapat mengobati Penyakit Tipes Karena Bakteri Yang Mengendap Di dalam Pencanaan Dan Manfaatnya Lagi Yaitu Dapat Mencegah Anemia Lalu Manfaatnya Lagi Yaitu Menyegarkan Tubuh Dan Membantu Pemulihan Demam Berdarah Jadi Sungguh Banyak Manfaat Daripada Daun pepaya Jepang ini Selanjutnya Dapat Mengatasi Nyeri Haid Serta Jaga Imun Tubuh Dan Karena Ini Juga Mengandung Vitamin A Jadi Daun pepaya Jepang ini Juga Dapat Menjaga Kesehatan Mata Atasi Cerawat Di Daun pepaya Jepang ini Selain Ada Mengandung Vitamin A Itu Terdapat Juga Kandungannya Vitamin C Jadi Dapat Membuat Kulit Terhindar Dari Jerawat Di Samping Mempunyai Kasian Ini Juga Punya Epek Samping Epek Samping Menimbulkan Alergi Enzim Papain Dapat Menimbulkan Alergi Seperti Mata Pedas Dan Hidung Berair Jadi Berbahaya Bagi Ibu Hamil Atau Ibu Hamil Disarankan Tidak Mengkonsumsi Daun Papaya Ini Karena Enjin Papain Bisa Beracun Bagi Janin Sehingga Berimbas Kebukuran Jadi Itu Dia Manfaatnya Serta Efek Samping Daripada Daun Papaya Jepang Ini Jadi Itu Saja Infonya Untuk Teman Teman Semua Semoga Bermanfaat Thank you For Watching Wassalam Tidak 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 Tidak